Malang pergantian tahun baru diisi dengan hujan deras yang mengguyur selama hampir 24 jam di kota Batam. Hujan deras sejak pagi hingga menjelang tengah malam pada Jumat 31 Desember kemarin. Intensitas hujan tersebut cukup besar sehingga menyebabkan banjir di beberapa titik wilayah kota Batam. Salah satu wilayah yang terkena dampak banjir adalah perumahan Timban Tiga, Sekupang, Batam. Di Timban Tiga, air banjir meluap hingga mencapai tinggi pinggang orang dewasa. Informasi lebih lengkapnya akan disampaikan oleh rekan jurnalis kami dari Tribun Batam pada Hening Sekarutami di sana. Baik, terima kasih rekan Firda. Tribunas memang pada Jumat kemarin, yaitu tepatnya di malam pergantian tahun baru itu, kota Batam dilanda oleh hujan deras dengan intensitas tinggi yang berlangsung cukup panjang dari pagi sampai dengan dini hari. Dan hujan tersebut mengakibatkan beberapa titik saluran air maupun sistem drainase di kota Batam itu tidak mampu menampung curah hujan yang tinggi sehingga meluap sampai membanjiri ke area perumahan dan pertokohan milik warga. Dan salah satunya adalah di perumahan Timban Tiga, Sekupang. Di Sekupang sendiri, titik-titik banjir itu banyak terjadi di lokasi perumahan dan juga di jalan-jalan raya. Dan banjir ini muncul sekitar pukul tiga sore, yang awalnya hanya semata kaki, kemudian mulai meninggi sampai mencapai pinggang orang dewasa, dan baru surut cukup lama yaitu menjelang pukul sebelas malam. Demikian. Hening, di wilayah mana saja banjir tersebut terjadi? Baik, rekan Firda, memang hujan deras ini mengguyur hampir seluruh wilayah di kota Batam, namun kita lihat dampak yang signifikan yaitu berupa banjir itu terjadi terutama di beberapa kecamatan seperti kecamatan Sekupang, kecamatan Batu Aji, kecamatan Sebeduk, dan kecamatan Sagulung. Di sana dampak banjirnya itu cukup terasa, dan juga di beberapa titik jalan di kota Batam yang tergenang air mengakibatkan kemacetan. Ada sekitar lebih dari 25 titik banjir di kota Batam kemarin, yang intensitasnya itu beragam mulai dari tinggi hanya semata kaki atau berupa genangan hingga mencapai lebih dari 1 meter. Hening, apa saja untuk kerugian material yang dialami oleh warga akibat adanya banjir yang melanda 25 titik di kota Batam ini? Baik, rekan Firda, kalau di wilayah perumahan, tepatnya di Tibang, Sekupang itu banyak sekali warga yang mengeluhkan kerugian material seperti misalnya karena banjir itu memasuki area dalam rumah warga, sehingga perabotan pun terendam banjir dan rusak parah. Dari surutnya, kemarin malam sampai dengan pagi ini, warga masih mengevakuasi barang-barangnya atau mengeluarkan perabotan-perabotan yang terendam banjir tersebut, seperti meja, lemari, kulkas, televisi, dan alat elektronik lainnya. Selain itu juga beberapa kendaraan sempat mogok dan juga dibongkar pagi ini karena ada beberapa mesin kendaraan yang rusak terendam air. Terima kasih telah menonton!